Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang berkuasa, tak berkumpul pada perayaan syukuran hari Bayangkara ke-76 di Polis Bapak. Salam Allah, berserta salam, ma'ala kita curahkan kepada bagi darah-lahu Allah SWT dengan pencahlah Muhammad wa'ala adi Muhammad. Rekan-rekan jajaran anggota Polis Bapak, pada hari ini kita semua sama-sama baru saja melaksanakan upacaran hari Bayangkara ke-76 secara virtual. Hari Bayangkara yang ke-76 tahun ini diharapkan semoga seluruh jajaran anggota Polis Bapak senantiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat secara bersungguh-sungguh dengan rasa tanggung dan ikhlas. Di sini kami merekankan bahwa untuk seluruh anggota agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan berdiri pada semua golongan tanpa membedakan cukup, ras, agama, dan tanpa panjang dulu. Kami akan terus melakukan pembedakan secara komprehensif dan penganggaman serta monitoring dan evaluasi hidupnya agar semakin kebaik lagi. Saat ini kita masih berada dalam masa penanganan COVID-19. Sebetulnya saya selalu ingatkan kembali. Anggota Polis Bapak sedang biasa berkontifikasi aktif dalam hal ini. Untuk diketahui juga bahwa dalam capupan profesi Bapak Bapak, Anggota Bapak ranking ke-2 dalam tahap 1. Selalu lagi ranking ke-2 dalam kierun ke-2, ranking ke-3, ranking ke-3, ranking ke-4. Bodium jarang terletak sedikit pun dalam menjaga keamanan ketatriban dan ketengakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tertentu kita ini, tergustusnya di Kabupaten Bapak. Sebagai abdi negara, sudah seharusnya kita bersama saling membantu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan tetap terlibat di tetap masyarakat, jangan sampai lengah dan memberikan pengayuman pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Diri kehayu kepolisian negara Republik Indonesia, teruslah bertransformasi ke dunia poli yang reposif, transparan dan keadilan, serta menjadi abdi utama untuk usaha dan bangsa. Bapak-Bapak Pres juga berpesan bahwa peringatan Bayangkara tertentu 6 tahun ini dijadikan introveksi bagi seluruh insal Bayangkara dalam melaksanakan tugas kepolisian dan milik segenap warga masyarakat Kabupaten Pak Pak yang merupakan bagian terpenting dalam upaya pembelian pemerintah. Berbagai prestasi yang telah dicapai selama ini agar selalu diperihara dan ditingkatkan serta merespon koreksi dan kritik yang konsumtif dan membangun dari masyarakat Kabupaten Pak Pak sebagai bagian masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kisah oleh Pak Pak Pak. Demikian keputusan yang dapat kami sampai diperlihatkan hal gerakan oleh masyarakat, korek harus mengembangkan upaya bertegak dan menjaga kaktifan, lakukan berbagai tindakan kompulsian dengan humanis namun tegas ketika diperlukan. Mungkin itu saja terus sampaikan tabelan dari Bapak Presiden RI selaku Inspektur Pancara di Semangat.